Pemirsa Anda kembali di Newsline, pemerintah kembali memperlakukan PPKM level 1 di seluruh wilayah Indonesia karena kasus COVID-19 jenis baru, yakni subvarian Omicron X-BBQ yang naik. Mengantisipasi agar kasus positif COVID-19 tidak kian tinggi, Ditintelkan Polda Metro Jaya bersama perkumpulan pedagang kaki kembali menggalakkan penggunaan masker. Ditintelkan Polda Metro Jaya bersama perkumpulan pedagang kaki lima membagikan masker dan kembali mengingatkan para pedagang di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur agar senantiasa menggunakan masker. Dari hasil sidak ke sejumlah pedagang, banyak dari pedagang yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Pertugas pun meminta pedagang untuk kembali menggunakan masker, sempat menurunnya kasus COVID-19 kewaspadaan warga terhadap penyebaran COVID-19 dirasa menurun. Banyak warga kini mulai tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Satuan Tugas Hari COVID-19 Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 XBB. Terlebih, ketersediaan vaksin COVID-19 di Kota Bandung sudah kosong. Pemerintah Kota Bandung mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian XBB dengan kembali mengetatkan protokol kesehatan pada warganya. Ketua Harian Penanganan COVID-19 Bandung, Asep Gufron mengatakan, memang sejauh ini belum ditemukan kasus COVID-19 dengan varian XBB di Kota Bandung. Kasus harian di Bandung masih didominasi oleh COVID-19 varian Omikron. Namun masyarakat diimbau untuk tetap memuaspadai apalagi keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di rumah sakit mengalami kenaikan meski dengan status gejala ringan. Lebih jauh, Asep mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih belum mendapatkan bantuan dosis vaksin COVID-19 sehingga stok di dinas kesehatan masih kosong. Pemkot Bandung telah berupaya untuk mengajukan permohonan dosis vaksin tersebut ke pemerintah pusat, namun hingga saat ini belum didistribusikan. Kemudian kami lakukan bulan untuk kecamatan Kali Pujang, capaian vaksin saat ini dosis jatuh. Sampai ini kita masih konsen ke Omikron. Karena memang sampai hari ini kita belum ada informasi lebih jauh tentang hal itu. Tapi kewaspadaan harus kita terus diantisipasi. Tapi yang jelaskan, kita ya walaupun baru kita ada kenaikan, tapi kalau kita cek datanya, ya itu kebanyakan berjalan ringan. Stok di dinas kesehatan sudah habis, supaya kita kan hanya mengajukan permohonan kepada dinas kesehatan provinsi dan juga kepada pusat. Tapi sampai hari ini, ya belum didistribusikan. Dan kami sudah terhubung dengan anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IYAKMI, Hermawan Saputra. Selamat siang, Pak Hermawan. Selamat siang, sehat selalu buat kita semua. Amin, Pak Hermawan. Pak Hermawan, ini kan muncul varian XBB, angka COVID juga kembali naik. Apakah tepat PPKM level 1 kembali diberlakukan di Indonesia ini, Pak Hermawan? Ya, kelihatannya PPKM ini belum pernah dicabut ya dari Indonesia. Dan ini sebenarnya situasi yang memang existing. Hanya saja dengan adanya kebijakan ini mengingatkan kembali dan merimai bahwa kebijakan upaya pencegahan dan pembatasan aktivitas di masyarakat kegiatan pada skala mikro itu masih ada. Nah, kegiatan ini tentu saja, kebijakan ini adalah mengingat jika lah COVID kembali naik dan kembali muncul. Dua tujuannya, pertama, mengantisipasi kejadian, tetapi juga membatasi keadaan yang ada saat ini. Kasus COVID ini sudah kembali naik, lebih dari 6.000, 4.000 sampai 6.000 kasus per hari, dan juga bahkan ini akan mengancam situasi ke depan karena juga berkaitan dengan menjelang libur akhir tahun. Maka itu pemerintah mengantisipasi kemungkinan pelonjangnya kasus sekaligus membatasi karena kasus juga sudah lebih tinggi dari yang biasanya saat-saat seperti ini. Dan maka itu kita pikir wajar pada sisi ini pemerintah mengingatkan kembali agar kebijakan PPKM itu kembali diperpanjang dan juga protokol kesehatan dikampanyekan kembali. Baik, Pak Hermawan, kan kasus COVID sempat mengalami penurunan dan banyak orang yang sudah mulai tidak menggunakan masker. Apakah ini berpengaruh terhadap meningkatnya kembali kasus COVID di bulan-bulan ini? Ya, betul sekali. Salah satu faktornya adalah keterbukaan dan kebebasan. Tetapi juga ada kombinasi faktor di samping kebebasan berperilaku atau juga keterbukaan aktivitas. Ada juga yang berkaitan dengan new variant Omicron ya, sub-Omicron variant, yaitu XPB. Nah, ini kan sudah disinyalir, ini akan menjadi faktor penyebab cepatnya penularan dan memang di Indonesia juga sudah ditemukan sejak sebulan yang lalu kurang lebih. Maka itu, dengan adanya varian yang baru yang akan lebih cepat dan terbukti sudah ada local transmission di Indonesia, ini akan menjadi faktor pencetus juga. Akan munculnya dan naiknya kasus COVID-19. Ada juga yang ketiga, berkaitan dengan terbatasnya dan minimnya upaya testing dan tracing kita. Ini masalah klasik sejak 2020, 2021, dan sekarang 2022, Indonesia masih memiliki upaya testing dan tracing yang lemah. Dan saya pikir ini juga sejalan dengan kesinggapan yang menurun ya, dari sub-Gas COVID-19 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ada poin yang keempat, juga berkaitan dengan lemahnya vaksinasi di Indonesia. Laju vaksinasi, terutama booster, itu belum lebih dari 30 persen dan bahkan kita memiliki kecenderungan kampanye vaksin juga yang menurun. Vaksinasi rate kita juga sangat lemah, kurang dari 100 ribu per hari yang seharusnya bisa lebih dari 300 ribu per hari. Dan skala ini menjadi sulit ketika juga di lapangan dan sentra vaksinasi sudah mulai terbatas ditemukan. Baik Pak Hermawan, memang kan angka vaksin ini sudah menurun apalagi booster. Nah banyak juga di daerah-daerah yang kosong stok vaksinnya. Apakah ini bisa memparparah kenaikan kasus COVID ke depannya, Pak Hermawan? Ya tentu saja isu kemandirian vaksin ini kan isu yang sudah diupayakan juga oleh pemerintah Indonesia. Sebenarnya ada upaya untuk melakukan kemandirian vaksin dengan vaksin merah putih. Sudah dilakukan clinical trial, bahkan sudah punya emergency use of authorization dari Bepong. Dan ini kelihatannya harus menjadi prioritas. Nah negara kita tentu saja harus memiliki produktivitas yang mandiri untuk vaksin. Kalau kita mengandalkan import, bagaimana juga skema pembiayaan, mendatangkan, menyebarkan, mendistribusi, hingga pemberian layanan, disinilah terjadi pada rantai. Mulai dari pengadaan sampai distribusi dan pelayanan, ini terjadi bottleneck. Dan tentu banyak aspek. Maka cakupan imunisasi dengan mengandalkan vaksin import itu memang lebih mudah memunculkan masalah dan juga bottleneck. Tetapi kalau kita mandiri secara vaksin, program itu lebih mudah karena terdistribusi tanpa ada waktu, kekhawatiran stok kurang, dan juga adanya biaya yang bahkan bisa efektif efisien, bahkan dari juga substan. vaksin yang bersumpah dari alam negeri. Oke, baik Pak Hermawan, dan juga peningkatan kembali protokol kesehatan ya Pak Hermawan. Terima kasih Pak Hermawan Saputra, anggota Dewan Pakar IAKMI, sudah bergabung sama kami dalam Newsline. Selamat kembali beraktifitas Pak Hermawan. Terima kasih Pak Hermawan.